Polemik terkait proyek strategis nasional di Pulau Rempang dan Galang. Presiden Joko Widodo mengutus tiga menteri untuk menyelesaikan perkara. Hingga kini megaproyek Rempang Ecosity yang disebut penilai 381 triliun rupiah ini masih mendapatkan penolakan dari masyarakat Rempang dan Galang. Menteri Investasi dan BKPMRI Bahli Lahadalia membahas kemungkinan pengembangan proyek Rempang Ecosity tetap berjalan, namun tetap berdampingan tanpa mengganggu permukiman warga pesisir yang sudah ratusan tahun tinggal di Pulau Rempang. Bahli juga menyebutkan keributan yang terjadi terkait relokasi 16 kampung tua di Rempang diduga didalangi oknum yang di luar masyarakat asli atau masyarakat pesisir. Kita akan lapangan pekerjaan. Kalau kita tumbuhnya terlalu lama, emang dia mau tumbuh kita. Kita butuh mereka, tapi juga kita harus yang gaya di dalam. Tapi bukan berarti kita menyalahkan ini bukan dalam BPN, ini anggaranya bukan sedikit. Ini investasinya total itu 300 triliun rupiah. Secara khusus Jokowi juga menyindir jajaran menteri terkait yang memberikan laporan bohong dan berujung masalah menggunung konflik yang merugikan masyarakat. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Seurusan kayak gitu sampai Presiden. Jangan kalau ditanya, siap Pak? Gimana? Beres Pak? Beres, beres. Aman Pak? Aman, aman. Nah, nanti begitu terakhir mohon Pak. Belum selesai Pak. Rencananya tanggal 28 September disebut sebagai patas akhir permasalahan terkait relokasi ribuan warga rempang, terutama warga yang berada di 16 titik kampung tua. Memenangkan saat ini masyarakat masih menolak rencana relokasi tersebut. Batam Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, AINews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.